Shalom keluarga damai kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 3 Januari 2024. Selamat tahun baru untuk seluruh keluarga damai. Kita rindukan di dalam tahun 2024 ini kita boleh semakin berjalan dalam iman kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama merenungkan firma Tuhan bersama, kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Hari yang baru untuk kami boleh menikmati anugerah dan kasih dan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami rindu di tahun yang baru ini kami boleh berjalan di dalam iman. Kami semakin tekun, setia, percaya kepada Tuhan. Dan kami rindu firma Tuhan pada hari ini boleh sekali lagi meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan berbicara lah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara saat ini kita memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika memasuki tahun yang baru ini sebagian dari Bapak Ibu Saudara excited untuk menjalani tahun yang baru. Tetapi mungkin ada juga dari antara keluarga damai yang mungkin was-was ketika memasuki tahun 2024. Tahun 2024 di mana kita memasuki tahun politik dan mungkin bagi kita menjadi tahun penentu untuk kehidupan kita beberapa tahun yang akan datang. Baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak bagi kehidupan kita. Bahkan sebenarnya tanpa tahun politik pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Entah itu di tengah keluarga, relasi, pekerjaan, pelayanan, studi, bahkan masa depan yang tidak pernah kita ketahui. Tanpa kita tahu akan masa depan itu ternyata hari berganti hari dan waktu tetap berlalu. Apa yang bisa kita lakukan di tengah ketidaktahuan dan waktu yang terus berjalan ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh iman yaitu Abraham. Dalam waktu kehidupannya yang terus berjalan dari masa muda hingga masa tuanya. Sebagai manusia tentu Abraham memiliki kerinduan di dalam kehidupannya. Tetapi seperti manusia pada umumnya Abraham pun tidak tahu bahkan tidak berkuasa untuk mengontrol kehidupannya. Namun satu hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham yaitu imannya. Abraham adalah Bapak orang beriman. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 8 hingga 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal. Di kemah dengan Isaac dan Yaakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang tidak terhitung banyaknya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dalam ketidaktahuannya akan kehidupan, Abraham beriman kepada Allah. Iman Abraham bukan hanyalah iman yang pasif. Tetapi iman yang aktif. Iman yang nyata di dalam kepercayaan dan berserah kepada Allah. Yang terus memantapkan langkah iman Abraham untuk melakukan dua hal. Yang pertama, Abraham taat kepada firman Tuhan. Walaupun segalanya serba belum jelas. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Dalam kejadian 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Abraham menerima berkat secara jasmani dan rohani. Termasuk diberkati secara teritorial, berupa tanah. Ketika pertama kali menerima janji Tuhan, iman Abraham kuat dan teguh. Tetapi di dalam perjalanannya waktu, ada banyak tantangan bagi Abraham untuk tetap mempercayai janji itu. Di dalam perjalanan imannya, Abraham tidak goyah. Dan yang kedua, Abraham taat ketika diminta mengorbankan Isaac. Abraham percaya bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Namun kepercayaannya diuji ketika Allah memerintahkannya untuk mempersembahkan anak satu-satunya sebagai korban bakaran. Walaupun permintaan itu tidak masuk akal dan sangat sulit untuk dilakukan, Abraham tetap taat. Akhirnya Tuhan memberikan korban pengganti berupa seekor anak domba. Bapak Ibu Saudara dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana iman seorang Abraham ini tetap terus ia lakukan. Dia tetap terus bertekun di dalam iman. Yang pertama menjadi pribadi yang tidak hanya mempercayai, tetapi dia juga melakukan firman. Dan yang kedua menjadi pribadi yang mempercayai janji Tuhan meskipun kesulitan dan tantangan dia harus hadapi di dalam menjalaninya. Bapak Ibu Saudara inilah iman yang dinyatakan di dalam kehidupan Abraham, sang Bapak beriman. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, apa saja tantangan yang bisa dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa kini untuk bertekun di dalam iman? Apa saja yang saat ini menghalangi, merintangi kita untuk bertekun di dalam iman kita? Dan yang kedua pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap terus bertekun di dalam iman di tengah-tengah ketidakpastian hidup? Bagaimanakah kita bisa tetap terus taat kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup kita? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarlah keluarga damai kita boleh menjalani tahun 2024 dengan iman yang tertuju kepada Allah. Percaya bahwa Allah menyertai, Allah merancangkan, Allah memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam anugerah Allah. Kita tidak tahu akan hari esok, tetapi kita percaya, kita beriman kepada Allah yang memegang kendali akan kehidupan kita. Mari kita tekun beriman kepada Allah, percaya dan taat di tengah ketidakpastian hidup. Karena ada Allah yang pasti selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami untuk kami belajar hidup beriman di tengah-tengah segala ketidakpastian hidup. Kami belajar untuk tetap tekun, taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam menjalani tantangan kehidupan yang seringkali kami rasakan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah segala relasi dan apapun yang saat ini kami hadapi. Mari Tuhan kau sendiri yang memberikan kami kekuatan. Iman kami tetap teguh, tetap kuat karena ada Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Kami mau mempercayakan kehidupan kami ke dalam tanganmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani tahun 2024 di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.